Ini di depan kita ini ada Plumanila Insya Allah buahnya luar biasa Ini padahal polybag-polybag diameter berapa ini Pak Geng? 50 liter 50 liter saja Tapi tingginya ini sekitar 2 meter setengah Sekitar 2 meter setengah Limbunnya luar biasa Dan kita lihat buahnya itu Normal Seperti dia nancep di tanah Padahal sekali lagi dia dipot Hanya ukuran 50 liter saja Tapi pertumbuhannya sangat luar biasa Ini pasti ada rahasia tertentu Dan kita melihat di sekeliling ini Tanaman kelengkeng Kemudian itu kelengkeng merah Putsa yang sana Itu pertumbuhannya memang luar biasa Semua orang bisa merawat seperti ini Bisa memberi Servis tanaman dengan Benar-benar wow banget Ini maksimal banget pertumbuhannya Subur banget ini Jambu Sawu Jumbur lain-lain Itu pasti ada rahasia Yang perlu dikuat dari Di balik kesuburannya ini Ini gimana Pak? Bisa Subur sekali Tanamannya seperti ini? Hanya Dari Siraman aja Siramannya apa Pak? Maksudnya itu Ya harus stabil Tidak terlalu banyak Tidak terlalu sedikit Harus ada ukuran lah Kira-kira Itu jadinya Bagusnya tanaman dari situ Tidak terlalu banyak itu Maksudnya tidak Tidak tahu ukuran Ukraina seberapa Pak? Contoh seperti Nah ini durian Duriannya di tempat yang panas Orang bilang sulit Bisa tumbuh dengan bagus Terkadang daunnya kering-kering Tapi ini luar biasa Ini tempat yang begitu panas Cuaca yang panas terik matahari Tapi ini daunnya sama sekali Tidak ada yang terbakar Padahal medianya Tidak kecil seperti itu Nah ini seperti apa? Ini cuma media tanah Kalau pakai tanah Dinginnya kurang Soalnya ini apa itu? Durian itu dataran tinggi Kalau pakai Kompos atau yang lain Itu bisa daunnya kering Terus nyiramnya pada tiap hari Pak? Tiap hari Kalau segini Kalau dipakai segini Tiap hari Nyirapnya sampai benar-benar basah gitu? Tidak Ya secukupan saja Tidak sampai komoh basah gitu Semua ini juga kelengkeng Kemudian alpukat juga Sama Sama ya Tapi kalau yang dipakai sekam begitu Yang pakai sekam begitu Nyiramnya sampai basah? Tidak Sedikit Kalau basah dua hari sekali Oh dua hari sekali baru disiram Dilihat dari kekuatannya Kalau tiga hari Tidak layu ya tiga hari sekali Kalau layu dua hari sekali Kalau tiap hari sedikit Tidak setengah liter mungkin Terus media tanamnya Pak? Pakai tanam sampai sekem tok Sekam tok Tidak pakai Tukuk kan Tidak pakai Tidak pakai Tidak pakai Tidak pakai Luar biasa Nanti bukuannya nanti pakai NVK Pakai NVK saja ya Oke Terima kasih Ini klingkeng Ini klingkeng yang barusan dipindah ke Poligia besar Kalau ini yang sudah Sehat-sehat Yang sudah lama Dirawat disini Kalau yang baru datang itu biasanya Jelek-jelek Kurus-kurus Tapi ketika sudah sampai disini Berapa bulan itu sudah kelihatan perubahannya Ini yang barusan di Repoligia Atau barusan dipindah ke Poligia besar Itu masih belum Maksimal pertumbuhannya Kalau yang ini Tidak yang merah ini Samping ini Sudah Bagus pertumbuhannya Sudah pada Bertunas Pada bersemi Nah yang ini Putsa Putsa itu Biasa kalau yang di Pot Atau di Poligia Seperti ini Itu tidak semua orang sanggup membuahkan Dan Sanggup merawat dengan maksimal Ini Diameter Poligia Sekitar 40 cm Atau 40 liter saja Tapi Buahnya Maksimal banget Buahnya Lihat Dari atas Pucuk-pucuk Pucuk-pucuk Sudah Terbuah banget Lepat sekali Buahnya Poligia Sekitul kecil Itu semua Perawatannya sama Disini Hanya dengan Disiram Tiap hari Dan media tanamnya Sekam Sama Tanah saja Sementara Sementara Dibantu dengan Pupuknya Dibantu dengan NPK Udah Itu saja Tetapi Tidak sampai Telat menyiram Dan Tidak sampai Berlebihan juga Dengan penyiraman Pertumbuhannya Pertumbuhannya Ini kedondong Ada Campuran tanahnya Pak Atau Setam saja Campur tanah Campur tanah Semuanya Oh jeruk Sering Gak pakai tanah Oh iya Semua pakai tanah Kecuali jeruk Di dataran Rendah Tempat yang Panas Itu sebaiknya Tidak menggunakan Tidak menggunakan Tanah Cuma Jiremannya Kalau Banyakan Sedikit Tidak mau Itu Oh iya Kalau Pakai tanah Kalau penyiramannya Terlalu berlebih Apalagi Kena hujan Beberapa jam Biasanya Pertumbuhannya Terganggu Maka Lebih aman Menggunakan Sekam saja Kalau pakai tanah Tempatnya Sibar kecil Hmm Ya Ya Pasti mampu Oke Kalau Kalau Lagi 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 Kenapa Lagi Lagi Tentang Lagi 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 Jangan Sebaru Kelu Lagi Lagi Cari Lagi Mas Ini Bo ini putusannya dengan pertumbuhan yang maksimal ini jambu biji ini plumb ausi baru pindah ke polybag besar awalnya polybag kecil itu jambu airnya tinggi-tinggi 2m sampai 3m itu belum kalau dengan 3 meter 2 meter setengah lah ini saw jumbo apel putusang gitu air ya ini apat pulsa doyan sekali air yang enggak boleh telat sama sekali Pak ngirim ini telat kering sudah stagnan dia buahnya rontok ini stabil akhirnya harus setiap hari air yang senang panas, senang buku ini enggak bisa telat walaupun dua hari enggak bisa harus stabil penyerangnya itu tunas-tunasnya aktif biaya-biaya juga besar ini pelengkeng juga ini sama woi seger banget pelengkengnya ini dia meter sekitar 30 cm aja ini dia meter potnya tapi pertumbuhannya benar-benar bisa maksimal maksimal dicuju semua seker-seker semua dan pucuk-pucuknya itu bertunas tunas aktif itu tadi cara simple di dalam merawat tanaman di tempat yang panas atau di dataran rendah cukup pakai tanah sekam perbandingannya tanahnya sekitar sepertiga dari jumlah sekamnya jadi 3 banding 1 tiga sekamnya satunya tanah kemudian disiram setiap hari secukupnya cukup sekali pantyacennya sampai benar-benar basah kemudian dibantu dengan pupuk MPK yang minggu sekali satu bulan sekali cukup dan lagi-lagi pakai dekastar supaya tanaman bisa tumbuh subur maksimal dan tidak kurus kalau kurus juga kurang sedap di tandang mata oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati